Intro Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel VLOOKUP dan HLOOKUP ini sangat penting dengan fungsi mengambil data dari tabel bantu Kalau untuk VLOOKUP, dia mengambil data secara vertikal sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal ya atau mendata Itu ada tabel bantu di bawah untuk VLOOKUP dan HLOOKUP datanya itu sama ya model tabelnya yang beda Kalau VLOOKUP model tabelnya vertikal kalau HLOOKUP itu model tabelnya horizontal bisa dilihat pada gambar kita menggunakan data nama barang kita langsung saja ya kita ketik nama barangnya untuk VLOOKUP dulu kita mengisi nama barang dengan kode barang yang ada di sebelahnya ada A, B, C, dan seterusnya ya acuan data ada pada tabel bantu di bawahnya rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung, pilih cell yang akan dijadikan acuannya kita pakai titik koma kita blok pada tabel bantu ya datanya saja yang di blok lalu kita kunci lalu tekan tombol F4 pada keyboard sebanyak 1 kali ini kita tekan tombol F4 ya nah maka akan muncul lambang string kita string lagi sebelahnya string lagi ada 4 kali string ya langsung kita kasih titik koma lagi lalu kita klik kolom keberapa yang ingin kita tampilkan nama barang ini terdapat pada kolom kedua ya nah itu ada 1,2,3,4 kolom nama barangnya pada nama kolom kedua titik koma titik koma lalu kita pilih false itu ada exact mat jika kodenya tidak ada nanti gak akan tampil ya itu lalu kita titik kurung dan enter itu rumusnya ada di atas langsung kita copy kebawah sudah mencari semua data nama barangnya A itu sabun, B minyak goreng, D gula basir, C susu jadi kita gak perlu nulis satu persatu tuh misalnya diganti satu langsung ganti sendiri selanjutnya untuk membuat harga itu sama saja kayak membuat nama barang tadi kita copy saja rumusnya biar lebih cepat kemudian paste disitu tetapi kolomnya harus dirubah ya karena tadi nama barang nama kolomnya itu nah untuk kolom ketiga ganti tiga saja tadi kalau yang satu kan kolom kedua terus dua kalau disini tiga untuk satuan kita ganti saja dengan angka tiga karena kolom eh empat itu empat empat bukan tiga kita tarik ke bawah nah sudah terisi semua kan sesuai tabel bantu yang ada di bawah untuk VLOOKUP kita rubah B semua langsung ganti tuh bisa dilihat ini untuk VLOOKUP ya sekarang pindah ke HLOOKUP ke HLOOKUP dulu hampir sama ada tabel bantu juga di bawah secara horizontal tabel bantunya ya kita tulis rumuhnya sama dengan HLOOKUP buka kurung pilih kolomnya kita kasih titik koma lalu kita blok datanya semua jangan lupa F4 nya seperti tadi biar stringnya keluar stringnya satu lagi sebelah sini juga satu dan sebelah sini juga satu string kemudian titik koma kita lihat dia ada pada baris kedua eh kolom kedua ini ke baris ya kalau tadi ngeliatnya kolom titik baris ke berapa baris kedua kita tulis 2 kalau VLOOKUP tadi tuh pake kolom kalau HLOOKUP baris nah jangan lupa tadi tutup kurung titik false tadi tutup kurung enter kita langsung tarik ke bawah kita rumusnya kita copy saja untuk harga langsung kita paste nah baris ketiga dilubah barisnya aja kalau tadi dua sekarang ganti tiga tuh nah untuk barisnya itu bisa melihat nanti kemudian untuk satuan baris ketiga ya eh 4 nah kita modelin accounting biar kerenan dikit lah ada rupiah rupiahnya nah kita coba ganti berubah nggak nah kita ganti lagi nah berubah misalnya kita lupa nggak sih false ya kita lihat apa yang terjadi nah lihat nih kita blok ke bawah apabila kita mengisikan kode lain dia akan tetap mengambilkan data abc nggak ada nih kita ganti e coba nah nggak ada nama barangnya harganya juga ada cuma ada satuannya dan itu pun error jadi jangan sampai kodenya salah ya nanti kita akan bingung sendiri bagaimana cara mengoperasikannya untuk vlookup hlookup sama untuk kodenya ya makanya jangan lupa kasih tanda false kalau udah dikasih false walaupun kodenya salah dia terjalankan ketemu karena kita datangnya hanya sampai D kita kembali ke D dah kembali sempat semula enak kan anak-anak bagaimana cara menggunakan vlookup dan hlookup kalian bisa catat dan pelajarin materi berikut bagaimana perbedaan vlookup dan hlookup inti dari perbedaannya untuk vlookup dan hlookup vlookup itu datanya secara kolom vertikal kalau hlookup itu menangkap data secara horizontal atau berbaris ya mendatar v vertikal h horizontal tapi kenyataannya pergi kembali 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 oxe tanda